Intro Yang terhormat Bapak Ibu dosen dari Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Mohon izin untuk memperkenalkan Prof. Indrawan Sultanto, PhD Yang kedua ada Prof. Dr. Insinyur Harkuti Yang ketiga Bapak Dr. Insinyur Mark Juli MSC Yang keempat ada Ibu Dr. Asri Nurul Huda, SBT MSC Dan yang terakhir ada Bapak Ahmad Khairul Umam, SBT MSC Yang terhormat Ketua Pengabdian Masyarakat Yang terhormat Ketua Pengurus Kooperasi Marko Mulyo, Bapak Sudarto Yang terhormat Peternak Desa Wonokerto, Kecamatan Bancur, Kabupaten Malam Serta Rekadakan Mahasiswa Akultas Peternakan Universitas Brawijaya Yang terhormat Ketua Pengurur Terima kasih telah menonton Bapak-bapak anggotanya yang saya hormati juga tim pelaksanaan pengabdian masyarakat dari Fakultas Pepernakan Universitas Berawijaya bersama mahasiswa yang juga mengikuti acara ini ya sebagai penerus, generasi penerus Bismillahirrahmanirrahim Yang kami hormati Bapak dan tim dari Universitas Berawijaya serta adik-adik dari mahasiswa Berawijaya juga serta teman-teman anggota Koperasi Pertama-tama, monggo kita manjarkan puji syukur ke dekat Allah SWT karena dengan rapatnya kita pada malam hari ini bisa menghadiri, mengikuti Terima kasih Terima kasih Terima kasih Berkesan sekali ada kegiatan dari program Berawijaya, Universitas Berawijaya Mudah-mudahan program ini bisa bermanfaat untuk semua peternak khususnya di Wonokerto dan umumnya di Jawa Timur Kesan saya setelah mengikuti pelatihan ini ya menambah Berawasan untuk kedepannya yang lebih maju masalahnya dulunya memang belum kenal seperti apa itu tadi yang dikatakan permen Ya saya berharap peternak maupun petani di Desa Wonokerto setelah mengikuti acara Kita sosialisasi pada malam hari ini Akan ada semacam perubahan cara berpikir khususnya kita bisa membangkitkan rasa kepedulian mereka terhadap perubahan iklim yang sekarang menjadi salah satu trending topic di dunia Kalau bukan kita siapa lagi yang akan membangkitkan kelestarian dari bumi yang kita huni sekarang ini Semua kehidupan akan terancam kepunahan apabila perubahan iklim ini tidak dikelola secara bijak Dan itu berarti kita seperti halnya melakukan bunuh diri yang tentunya bukan merupakan cita-cita kita sebagai warga dunia yang baik Oleh karena itu sekali lagi saya sangat berharap bahwasannya petani, peternak dan siapapun yang malam ini ikut hadir di dalam acara sosialisasi kita Juga akan bisa menjadi duta-duta baru di dalam menyebarluaskan tentang apa, bagaimana dan apa yang harus kita lakukan terhadap perubahan iklim Yang diawali dengan terjadinya pemanasan global khususnya yang bersumber dari ternak ruminansia seperti sapi perah, sapi potong, kambing dan domba yang ada di wilayah ini Untuk bisa menjadi salah satu bagian dari upaya melestarikan bumi kita tercintai Saya kira itu harapan saya, terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya